Di tengah maraknya, atensi Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo kepada jajarannya untuk memberantas bisnis judi online maupun konvensional di berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris MUI Jatim, K.I. Haji Hasan Ubaidela, buka suara. Menurutnya, MUI Jawa Timur mendukung penuh instruksi Kapolri kepada jajaran mulai dari Mabes Polri hingga Kepolda untuk membersihkan aktivitas perjudian baik itu melalui online maupun judi konvensional. Hal ini disampaikan usai mengisi acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo Minggu. Dalam sambutannya, Ubaidela yang juga sebagai dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan apresiasi kepada Mabes Polri terkait pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau Brigadir E yang dilakukan oleh Ferdi Sambo hingga melebar pada pengusutan judi online 303. Menurutnya, karena selama ini seperti yang disampaikan Menkopol Hukan Mahfud MD. Jaringan perjudian ini sudah menggurita ke pelosok daerah sehingga sulit untuk diberantas. Jaringan perjudian ini begitu luar biasa mengakar. Sehingga sulit untuk diberantas. Tapi ini adalah momentum penting. Inilah yang mungkin dijadikan sebagai tonggak untuk merisikkan polri dari oknum-oknum semacam itu. Kalau tidak demikian, maka kalau aparat itu seterus seperti itu, maka penegakan hukum tidak akan pernah bersih. Penegakan hukum senantiasa transaksional. Ini yang kita perhatinkan. Dan ini menjadi atensi tidak hanya bagi kalangan masyarakat yang terdidik, tapi masyarakat luas pun. Itu menjadi atensi untuk kasus Sambo ini. Sehingga sekali lagi, kita harapkan institusi kepolisian, jadikanlah ini momentum untuk bersih-bersih dari oknum-oknum yang senantiasa menggerogoti negara ini dengan perbuatan perubahan yang terjelah itu. Terkait dengan perkembangan di Jawa Timur, polri memberikan atensi berantas perjudian terutama 303. Komentar, Pak Sebet. Sangat kita apresiasi karena perjudian itu merupakan akar masalah di masyarakat. Karena dengan perjudian ini, angka kejahatan itu naik signifikan. Sehingga ketika polri memberikan atensi khusus terhadap kejahatan perjudian 303 itu, kita dari masyarakat sangat mendukung dan sangat mengapresiasi. Apalagi kemudian memang benar-benar itu melibatkan tokoh-tokoh agama, melibatkan civil society, dan itu akan tentunya lebih baik lagi, dan polri akan semakin terjaga kredibilitasnya.